Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik Serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum diungkapkan oleh manusia Sangat banyak misteri alam semesta yang belum diketahui oleh manusia Salah satu misterinya adalah tentang sistem alam semesta yang tertiri dari proses penciptaan alam semesta Perputaran benda-benda yang ada di alam semesta dan lintasan orbit Keberadaan alam semesta ini menjadi pertanyaan besar bagi setiap umat manusia Dan jawaban bagi setiap manusia Tentu saja Allah SWT yang maha kuasa atas segalanya Yang menciptakan segala isi alam semesta Hal ini tertera jelas di dalam Al-Quran Surah Yudhus Ayat 5-6 Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya Dan ditetapkannya manzila-manzila tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu Supaya kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu Dan pada yang diciptakan Allah di langit dan di bumi Benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa Lalu terpikirkan oleh kalian bagaimana Al-Quran sebagai mukjizat terbaik Nabi Muhammad SAW Serta firman Allah SWT menjelaskan tentang pembentukan alam semesta Selanjutnya, para ilmuwan yang meneliti pembentukan alam semesta Menghasilkan beberapa teori Yaitu Satu, teori geocentris Teori ini dikemukakan oleh Ptolemaeus yang hidup antara 70-147 Masehi Ungkapannya bahwa yang menjadi pusat dari tata surya adalah bumi atau geo Semua planet dan benda-benda ruang angkasa lainnya Bergerak sesuai lintasannya atau orbit mengelilingi bumi Kedua, teori heliocentris Teori ini dikemukakan oleh Copernicus pada tahun 1473-1543 Masehi Untuk membalikan keyakinan terhadap teori geocentris Teori ini mengemukakan bahwa Yang menjadi pusat dari tata surya adalah matahari atau helio Semua planet dan benda-benda angkasa lainnya Termasuk bumi bergerak sesuai lintasannya atau orbit mengelilingi matahari Kemudian, teori heliocentris ini diperkuat oleh Kepler dan Galileo Yang hidup di antara tahun 1568-1630 Masehi Kepler berhasil menjelaskan gerakan planet Di dalam tata surya yang dirangkum dalam tiga hukum gerakan planet Kepler Yaitu, pertama, setiap planet bergerak dengan lintasan elips Matahari berada di salah satu fokusnya Kedua, luas daerah yang disapu pada selang waktu yang sama akan selalu sama Ketiga, periode kuadrat suatu planet berbanding dengan pangkat tiga jarak rata-ratanya dari matahari Teleskop yang ditemukan Galileo semakin memperkuat bahwa matahari pusat alam semesta Sehingga temuannya ini memperkuat teori heliocentris Ketiga, alam semesta statis Aston Aston mengemukakan teori ini pada tahun 1903 Aston mengemukakan bahwa jagad raya adalah sistem yang tertutup dan tidak meluas terus-menerus Keempat, teori Hubble Hubble pada tahun 1929 memperkuat teori yang dikemukakan Aston Dengan teleskopnya yang lebih canggih, Hubble menemukan kumpulan galaksi seperti bunga mawar merah Temuan Hubble ini diaplikasikan dengan konsep gelombang elektromagnetik Dan efek Doppler dapat dianalisa sebagai berikut Satu, warna merah termasuk bagian cahaya tampak atau visible light Yang mempunyai frekuensi paling kecil pada spektrum elektromagnetik Kedua, benda bergerak menjauhi frekuensinya semakin kecil dan sebaliknya Benda bergerak mendekati frekuensinya semakin besar Galaksi adalah kumpulan benda-benda ruang angkasa yang jumlahnya miliaran Apalagi yang ditemukan adalah kumpulan galaksi Bisa dibayangkan banyaknya benda-benda ruang angkasa di sana Kumpulan galaksi yang ditemukan Hubble berbentuk bunga mawar Dan memancarkan warna merah artinya Benda-benda angkasa di galaksi-galaksi tersebut memancarkan frekuensi yang semakin kecil Bila kita komparasikan dengan teori gelombang elektromagnetik dan efek Doppler Dapat disimpulkan bahwa semua benda-benda di galaksi-galaksi itu bergerak saling menjauhi Ini membuktikan bahwa memang alam semesta ini semakin mengembang Setelah kita menyimak beberapa teori pembentukan alam semesta dari para ilmuwan abad ke-15 Masehi Kita akan mencari tahu tentang pembentukan alam semesta dari Al-Quran Jauh sebelum adanya teori-teori tersebut Allah SWT melalui Al-Quran telah mengabarkan hal ini Dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 37-38 Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan Ayat tersebut merupakan salah satu bukti keagungan Allah yang telah dibuktikan oleh manusia Kita lihat gambar yang satu ini Gambar tersebut dinamakan Nebula Mata Kucing Nebula ini diperkirakan baru berusia seribu tahun Apabila diperhatikan lebih lanjut Nebula ini lebih cocok disebut sebagai Nebula Mawar Merah Daripada mata kucing Karena bentuknya menyerupai bunga mawar merah Penjelasan tentang Nebula Merah ini Ternyata juga termasuk ke dalam teori Hubble Berikut ini konsep alam semesta menurut Al-Quran Di dalam Al-Quran Surat As-Sajadah ayat 4 Allah yang menciptakan langit dan bumi Dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa Kemudian dia bersemayam di atas ars Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia Keterangan Al-Quran tersebut ternyata dibenarkan para ahli astronomi sekarang Karena masa dalam ayat tersebut adalah Azoikum, Erkozoikum, Protofozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Senozoikum Menurut penelitian para ahli Setiap periode menunjukkan perkembangan serta perubahan secara bertahap Sesuai dengan susunan organisme dengan ukuran dan kadarnya masing-masing atau tidak berevolusi Untuk kejelasan dari enam masat yang disebutkan As-Sajadah ayat 4 tadi Allah berfirman dalam surah An-Naziyat ayat 23-33 Yang artinya, apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang-menderang Dan bumi sesudah itu dihamparkannya Dia memancarkan darinya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya Dan gunung-gunung dipancarkannya dengan teguh Semua itu untuk kesenangan kalian dan untuk binatang-binatang ternakmu Enam masa penjelasan An-Naziyat menurut teori Big Bang Masa pertama An-Naziyat ayat 27 tentang penciptaan langit Pada masa pertama, alam semesta pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang disebut Big Bang Kira-kira 13,7 miliar tahun yang lalu Bukti dari teori ini ialah gelombang mikrosomik di angkasa dan juga meteorit Awan debu Dukhon yang terbentuk dari ledakan tersebut terdiri dari hidrogen Hidrogen adalah unsur pertama yang terbentuk ketika Dukhon berkondensasi sambil berputar dan memadat Ketika temperatur Dukhon mencapai 20 juta derajat Celcius Terbentuklah helium dari reaksi inti sebagai atom hidrogen Sebagian hidrogen yang lain berubah menjadi energi berupa pancaran sinar infrared Perubahan wujud hidrogen ini mengikuti persamaan E sama dengan MC kuadrat Besarnya, energi yang dipancarkan sebanding dengan masa atom hidrogen yang berubah Selanjutnya, angin bintang menyembur dari kedua kutub Dukhon Menyebar dan menghilangkan debu yang mengelilinginya Sehingga Dukhon yang tersisa berupa piringan yang kemudian membentuk galaksi Bintang-bintang dan gas terbentuk dan mengisi bagian dalam galaksi Menghasilkan struktur filament, lembaran, dan kroid, rongga Jadi, alam semesta yang kita kenal sekarang bagaikan kapas Terdapat bagian yang kosong dan bagian yang terisi awan, dubu, Dukhon Yang terbentuk akibat Big Bang, hembusan angin bintang dari kedua kutubnya Galaksi yang terbentuk dari piringan bintang-bintang dan gas-gas pembentuknya Struktur filament dari alam semesta yang bagaikan kapas Masa kedua, ayat ke-28 Pengembangan dan penyempurnaan Dalam ayat ke-28, terdapat kata meninggikan bangunan dan menyempurnakan Kata meninggikan bangunan dianalogikan dengan alam semesta yang mengembang Sehingga galaksi-galaksi saling menjauh dan langit terlihat makin tinggi Ibaratnya sebuah roti kismis yang semakin mengembang Di mana kismis tersebut dianggap sebagai galaksi Jika roti tersebut mengembang, maka kismis tersebut akan semakin menjauhi model roti kismis Untuk menggambarkan mengembangnya alam semesta Mengembangnya alam semesta sebenarnya adalah kelanjutan Big Bang Jadi, pada dasarnya Big Bang bukanlah ledakan dalam ruang Melainkan proses pengembangan alam semesta Dengan menggunakan perhitungan efek Doppler sederhana Dapat diperkirakan beberapa lama alam ini telah mengembang Yaitu sekitar 13,7 miliar tahun Sedangkan kata menyempurnakan menunjukkan bahwa alam ini tidak serta-merta terbentuk Melainkan dalam proses yang terus berlangsung Misalnya, kelahiran dan kematian bintang yang terus terjadi Alam semesta ini dapat terus mengembang atau kemungkinan lainnya akan mengerut Masa ketiga ayat 29 Pembentukan tata surya termasuk bumi reaksi nuklir yang menjadi sumber energi bintang seperti matahari Surat Anaziat ayat 29 menyebutkan bahwa Allah menjadikan malam yang gelap bulita dan siang yang terang menderang Ayat tersebut dapat ditafsirkan sebagai penciptaan matahari Sebagai sumber cahaya dan bumi yang berotasi Sehingga terjadi siang dan malam Pembentukan tata surya diperkirakan seperti pembentukan bintang yang relatif kecil Kira-kira sebesar orbit Neptunus Prosesnya sama seperti pembentukan galaksi seperti di atas Hanya saja ukurannya lebih kecil Seperti halnya matahari Sumber panas dan semua unsur yang ada di bumi berasal dari reaksi nuklir dalam inti besinya Lain halnya dengan bulan Bulan tidak mempunyai inti besi Unsur kimianya pun mirip dengan kerak bumi Berdasarkan fakta-fakta tersebut Disimpulkan bahwa bulan adalah bagian bumi yang terlontar ketika bumi masih lunak Lontaran ini terjadi karena bumi bertumbukan dengan suatu benda angkasa yang berukuran sangat besar Sekitar 1 per 3 ukuran bumi Jadi unsur-unsur di bulan berasal dari bumi Bukan akibat reaksi nuklir pada bulan itu sendiri Masa 4 ayat 30 Awal mula daratan di bumi Penghamparan yang disebutkan dalam ayat 30 dapat diartikan sebagai pembentukan super kontinen pangea di permukaan bumi Masa 3 hingga masa 4 ini juga bersesuaian dengan surat fusilat ayat 9 Yang artinya Katakanlah sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua masa Dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya Yang bersifat demikian itu adalah rob semesta alam Daratan pangea yang merupakan asal mula semua daratan di bumi Pada masa kelima ayat 31 Pengiriman air ke bumi melalui komet Dan ilustrasi komet yang membawa unsur hidrogen sebagai pembentuk air di bumi Dari ayat 31 di atas dapat diartikan bahwa di bumi belum terdapat air ketika mula-mula tertutup Jadi ayat ini menunjukkan evolusi bumi dari tidak ada air menjadi ada air Jadi dari mana datangnya air? Air diperkirakan berasal dari komet yang menumbuk bumi ketika atmosfer bumi masih sangat tipis Unsur hidrogen yang dibawa komet kemudian bereaksi dengan unsur-unsur di bumi Dan membentuk huap air Huap air ini kemudian turun sebagai hujan yang pertama Bukti bahwa air berasal dari komet adalah rasio deuterium dan hidrogen pada air laut Yang sama dengan rasio pada komet Deuterium adalah unsur hidrogen yang masanya lebih berat daripada hidrogen pada umumnya Karena semua kehidupan berasal dari air Maka setelah air terbentuk Kehidupan pertama berupa tumbuhan bersel satu pun mulai muncul di dalam air Masa ke-6 ayat 32-33 Proses geologi serta lahirnya hewan dan manusia gunung sebagai pasak bumi Dalam ayat 32 di atas disebutkan gunung-gunung dipancangkan dengan teguh Artinya gunung-gunung terbentuk setelah penciptaan daratan Pembentukan air dan munculnya tumbuhan pertama Gunung-gunung terbentuk dari interaksi antar lempeng ketika super kontinen Pangea mulai terpecah Kemudian setelah gunung mulai terbentuk Terciptalah hewan dan akhirnya manusia Sebagaimana disebutkan dalam ayat 33 di atas Jadi usia manusia relatif masih sangat muda dalam skala waktu geologi Jika diurutkan dari masa ke-3 hingga masa ke-6 Maka 4 masa tersebut dapat dikorelasikan dengan 4 masa dalam surat Fusilat ayat 10 Yang berbunyi dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya Dengan mengetahui proses penciptaan alam semesta Kita sebagai hamba Allah menjadi takjub atas kuasanya Melalui ciptaannya Allah memberikan kita waktu untuk berpikir atas kebesarannya Sehingga lahirlah rasa kemahabesaran Allah sang pencipta segalanya Kita sebagai hambanya akan merasa kecil dan tak berdaya Hingga tidak ada niat untuk menjadi sombong atas apapun yang kita miliki Karena sejatinya apapun yang ada di alam semesta ini akan kembali lagi kepadanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!